Dalam rangka memotivasi orang lain memang kita tidak mengapa menunjukkan kebaikan kita di hadapan orang lain Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan demikian Ketika ingin melakukan peperangan, siapa yang menyiapkan ini, siapa yang menyiapkan ini Rasulullah mengumpulkan infak-infak sahabat tersebut di depan banyak orang Dengan tujuan memotivasi orang lain agar juga bersemangat dalam bersedekah Jadi tidak mengapa kita menampakkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain menirunya Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Barang siapa yang melakukan satu kebaikan atau memberikan contoh yang baik kepada orang lain Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut Ini dia bilang sunnah hasanah, memberikan contoh kepada orang lain agar orang lain juga mengikutinya Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mungkin terlalu sering mengekspos atau mempublikasi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Kemudian orang lain mulai memuji, mengangkat-angkat nama kita dan seterusnya Nah ini yang dikhawatirkan demikian Kita harus perbaiki hati kita, niatkan ikhlas karena Allah SWT Kalau terlalu sering barangkali bisa mengikis keikhlasan Karena ada tujuan tertentu, wah Masya Allah Kalau di Facebook misalnya di media sosial Ya hari ini ketika bersedekah kita publis, like-nya sekian, di view sekian Itu semakin semangat Rupanya karena semangatnya itu karena dilihat orang lain Nah ini yang menjadi masalah Kalau tujuan untuk bersedekah, untuk memotivasi orang lain Tentu diperbolehkan Namun yang perlu diperhatikan Bagaimana kondisi keikhlasan kita Jangan terlalu sering